Para pendengar Rahimakumullah Kembali kita lanjutkan kajian kita Dari kitab Al-Qua'id Al-Qur'aniyah Kaedah-kaedah Al-Qur'an Terkait dengan jiwa dan kehidupan Dan kita sampai pada kaedah yang ke-22 Innahu man yataki wa yasbir Fa'innallaha la yudhi'u ajiral muhsinin Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menyianyiakan pahala orang yang berbuat baik Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-90 Dimana kaedah ini Menyebutkan akan betapa agungnya sifat taqwa Dan digabungkan dengan sifat sabar Dua sifat yang mulia Dua karakter yang sangat mulia Yaitu karakter taqwa kepada Allah Dan karakter bersabar Saudara saudari Para pemirsa Para pendengar Rahimakumullah Dua sifat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Sebagai syarat Suksesnya seorang dalam kehidupan dunia dan akhirat Allah subhanahu wa ta'ala Sifat mereka Sebagai Al-Muhsinin Termasuk dari orang-orang yang berbuat baik Orang-orang yang mulia Orang-orang yang soleh Karakter orang-orang yang beriman Mereka-mereka yang mendahulukan akhirat daripada dunia Mereka-mereka yang cinta kepada Allah dan Rasulnya Salallahu alaihi wasalam Maka diantara Karakter yang menonjol pada mereka Adalah Taqwa dan sabar Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Secara lengkap di dalam surat Yusuf Ayah 88 sampai dengan 90 Ya ayuhal azizu masana wa ahlana dhurru Wahai yang mulia Ini Ucapan dari Saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi wasalam Wahai yang mulia Sesungguhnya Telah menimpa kami dan keluarga kami kesulitan Wajikna Bibida'atin musjatin Dan kami datang dengan Barang yang sangat Sedikit Fa'aufilana l-kaila Wa tasaddaq alayna Maka Sempurnakanlah Takaran kami Dan bersedekahlah kepada kami Innallaha yajazil mutasaddiqin Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Membalas Mereka-mereka yang bersedekah Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi Maka Nabi Yusuf alaihi salam menjawab Apakah kalian ingat Tadkala kalian berbuat sesuatu kepada Yusuf dan saudaranya Ith antum jahilun Tadkala kalian dalam keadaan jahil Di masa kalian jahil Qalu a'innakala anta Yusuf Mereka mengatakan Apakah benar Engkau adalah Yusuf Qala ana Yusuf wa ahada akhi Maka Nabi Yusuf alaihi salam menjawab Iya saya Yusuf dan ini saudaraku Qutmanallahu alayna Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan karunia kepada kami Kemudian Syahid dari beberapa ayat ini Kaedah yang kita bahas Allah menyebutkan Innahu man yataki wa yasbir Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa Dan bersabar Fa'innallaha la yudhi'u ajarul muhsinin Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menyanyiakan pahala Orang-orang yang berbuat baik Saudara-saudarikum Para pemirsa dan para pendengar Rahimakumullah Di dalam beberapa ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Kisah Nabi Yusuf alaihi salam Bersama dengan saudara kandungnya Bunyamin alaihi salam Demikian juga Sepuluh saudara Beda ibu Satu ayah Semua dari mereka adalah Dua belas bersaudara Sedangkan Nabi Yusuf alaihi salam Saudara seayah dan seibu Dengan bunyamin Sedangkan sepuluh saudara yang lain Masih satu ayah Yaitu Mereka keturunan dari Nabi Yusuf alaihi salam Tetapi beda ibu Apa yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihi salam Tadkala Allah subhanahu wa ta'ala Uji Nabi Yusuf alaihi salam Dengan ujian yang sangat berat Tadkala Nabi Yusuf alaihi salam Masih kecil Dibuang Sehingga terpisahkan dari saudaranya Terpisahkan dari orang tuanya Kemudian dibawa Sampai ke negeri Mesir Disana dijual belikan Menjadi seorang Buddha Ujian yang sangat berat Seorang yang merdeka Dan kemudian Dijadikan sebagai pembantu Ujian selanjutnya Tadkala Allah subhanahu wa ta'ala Menguji Dengan Wanita yang sangat cantik jelita Istri dari Raja tersebut Tadkala mengajak Yusuf alaihi salam Untuk berbuat keji Demikian ujian Yang cukup berat Tadkala Mendapati saudara-saudaranya Yang dahulu membuangnya Berada di hadapannya Maka Nabi Yusuf alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala Kisahkan sebagai seorang Nabi Sebagai seorang Rasul Seorang hamba Yang menyatukan sifat taqwa Dan sabar Ada di dalam dirinya Sifat taqwa Dan ada di dalam dirinya Sifat sabar Sheikhul Islam Irmutemiyah Rahimullah ta'ala Beliau menyebutkan Ada empat macam manusia Di hadapan Sabar dan taqwa Yang paling mulia Di antara mereka Adalah Yang memadukan Antara taqwa Dan sabar Seorang bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu menjalankan Perintah Perintah Allah Meninggalkan Larangan Larangan Allah Dan pada dirinya Ada sifat sabar Sabar untuk Melaksanakan Perintah Allah Sabar untuk Meninggalkan Larangan Allah Demikian juga Sabar Di dalam menerima Takdir Allah Menerima Ketentuan Allah Sebagaimana tadi Terjadi pada Nabi yang mulia Nabi Yusuf Alayhi Salam Dengan berbagai macam Ujian dan cobaan Beliau tetap Bertakwa Kepada Allah Dan bersungguh-sungguh Untuk bersabar Di dalam menghadapi Ujian dan cobaan Allah subhanahu wa ta'ala Inilah manusia Yang paling mulia Seorang yang bersungguh-sungguh Untuk bertakwa Kepada Allah Dan bersungguh-sungguh Untuk bersabar Dan meraih Keduanya Menjadi seorang Hamba yang bertakwa Menjadi seorang Hamba Yang bersabar Golangan manusia Yang kedua Mereka-mereka Yang bertakwa Kepada Allah Tetapi Terkadang Tidak Bersabar Yaitu Mereka-mereka Yang bersungguh-sungguh Melaksanakan Perintah Allah Meninggalkan Larangan Larangan Allah Namun Tadkala Diuji Dengan Takdir Yang tidak Baik Ketentuan Allah Yang terjadi Pada dirinya Yang tidak Disukai Maka Ia pun Tidak Mampu Bersabar Lisan Tidak Terjaga Hati Tidak Terjaga Untuk Senantiasa Husnudun Kepada Allah Dalam Keadaan Badan pun Menunjukkan Dirinya Tidak Bersabar Atas Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Macam Yang kedua Ini Banyak Terjadi Pada Sebagian Kau Muslimin Tidak Tidak Dihadapkan Dengan Perintah Allah Mereka Bersungguh Melaksanakan Perintah Allah Ketika Dihadapkan Dengan Larangan Larangan Allah Mampu Meninggalkan Larangan Allah Akan Tetapi Tidak Tidak Diuji Dengan Musibah Mungkin Sakit Mungkin Kehilangan Anak Mungkin Anggota Keluarganya Meninggal Mungkin Orang Tuan Suaminya Istrinya Dalam keadaan Diuji oleh Allah Dengan takdir yang tidak disukai Ternyata tidak mampu bersabar Lisan berkeluh kesah Mungkin teriak dan menangis Sampai melampaui batas Dan ini dilarang Ya ketika Ada anggota keluarga yang meninggal Seorang menangis wajar Akan tetapi Kalau kemudian menangis Teriak-teriak Ya melampaui batas Maka ini sudah Masuk di dalam niah Yaitu meratapi kematian Dan ini dilarang Dan keluar dari kesabaran Demikian seorang Diuji dengan kehilangan harta Terkadang diuji oleh Allah Apakah kendaraannya mungkin Rusak Apakah hartanya dicuri Mungkin rumahnya Diterjang banjir Ya demikian Terkadang seorang Tidak mampu bersabar Maka ia termasuk Di dalam Golongan yang kedua Seorang yang memiliki Sifat Taqwa kepada Allah Namun Belum mampu bersabar Di dalam menghadapi Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala Kelompok manusia yang ketiga Yaitu mereka-mereka Yang bersabar Namun mereka Tidak bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini terjadi Pada orang-orang fasik Pelaku dosa dan maksiat Setelah mereka bergelimang Di dalam dosa dan maksiat Terkadang ada sifat sabar Dalam diri mereka Dan ini berlaku juga Pada mereka Orang-orang di luar Islam Non-Muslim Mereka tidak ada taqwa Tidak ada iman Terkadang ada sifat sabar Dalam diri mereka Mudah menerima Sesuatu yang tidak disukai Ketentuan yang tidak baik Tentu yang ketiga ini Tidak bermanfaat Tanpa dibarengi dengan iman Kesabaran tersebut Tidak bermanfaat Tanpa dibarengi dengan Islam Dan Kelompok yang terakhir Yang keempat Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimallah ta'ala Yaitu kelompok yang paling rendah Yang paling jelek Tidak bertakwa Kepada Allah Dan tidak bersabar Na'udzubillah min dhalik Salah satu dari Kelompok manusia Tidak ada keimanan Tidak ada ketakwaan Kepada Allah Dan tidak ada sifat sabar Di dalam dadanya Maka sungguh Tidak ada kebaikan baginya Berbeda Dengan sifat yang pertama Sifatnya orang-orang Yang beriman Dimana mereka Senantiasa bertakwa Kepada Allah Dan ada sifat sabar Di dalam diri mereka Ada sifat sabar Di dalam hati mereka Dan sifat sabar tersebut Diwujudkan di dalam Kesabarannya untuk melaksanakan Perintah Allah Kesabarannya untuk meninggalkan Larangan Allah Dan Kesabarannya untuk Senantiasa menerima Takdir Allah Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Para pemeriksa Dan para pendengar Rahimakumullah Tugas kita Sebagai seorang muslim Sebagai seorang yang beriman Agar kita Bersungguh-sungguh Untuk berusaha Yang ini disebut Dengan tawakkal Bertawakkal kepada Allah Yaitu berusaha Dengan sungguh-sungguh Dan Menggantungkan semuanya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini sifat yang pertama Dari seorang mu'min Tadkala menghadapi Satu masalah Satu kesulitan Berusaha untuk Mendapatkan sesuatu Maka sifat yang pertama Senantiasa bertawakkal Kepada Allah Artinya adalah Berusaha dengan Sungguh-sungguh Kemudian sifat yang kedua Menyandarkan hasilnya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah berusaha Setelah hati pun Bersandar kepada Allah Maka Sifat yang kedua Benar-benar hati Siap menerima Ketentuan Allah Siap untuk menerima Hasil Dari usahanya Hasil dari tawakalnya Allah berikan Banyak Disyukuri Allah berikan sedikit Tetap bersyukur Alhamdulillah Masih banyak Kenikmatan yang lain Tatkala belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ia pun mampu untuk bersabar Karena tahu Banyak hikmah Di balik semua kejadian Sampai pun Di satu usaha Yang mungkin Allah Yang mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak berikan kepadanya Belum dilihat hasilnya Tetap bersabar Karena Allah Maha bijak Allah Maha hikmah Banyak sekali Hikmah Di balik Dari satu kejadian Maka demikianlah Sifat orang mu'min Senantiasa berbahagia Senantiasa Berlapang dada Mudah untuk bersabar Kenapa? Karena tugasnya dua Yang pertama bertawakal Kepada Allah Tugas yang kedua Menerima semua Yang ditentukan oleh Allah Hasil yang dibagi oleh Allah Demikian Dalam keadaan apapun Seorang mu'min berbahagia Pandai bersyukur kepada Allah Dan pandai bersabar Dalam semua keadaan Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Kaedah yang kita bahas Pada kesempatan sore yang mulia ini Innahu man yataki wa yasbir Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin Maka barang siapa yang bertakwa Dan bersabar Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menyanyiakan pahala Orang yang berbuat baik Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan pahala Balasan Seorang yang bertakwa dan bersabar Di dalam kaedah ini Bahwa seorang yang bertakwa Dan senantiasa bersabar Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan Di dalam golongan Orang-orang yang berbuat baik Selalu dicintai Allah Selalu diridui Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa Termasuk dari Al-muhsinin Dari orang-orang yang senantiasa Berbuat baik Saudara-saudari Para pemirsa Dan para pendengar Rahimakumullah Contoh di dalam kaedah ini Dan Kaedah ini disebutkan Setelah menyebutkan Kisah Nabi Yusuf Alaihissalam Kisah yang sangat panjang Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan di dalam surat Yusuf Dimana Nabi Yusuf Alaihissalam Diuji oleh Allah Tetap bertakwa Tetap bersabar Setelah Nabi Yusuf Alaihissalam Dibuang oleh Saudara-saudaranya Sehingga Hidup sebatang kara Tidak ada saudaranya Tidak ada orang tua Tidak tinggal di kampung halaman Tidak bersama dengan Sahabat-sahabat yang dicintai Benar-benar dibuang Jauh dari negeri Tempat kelahirannya Maka ini ujian yang sangat berat Kita merasakan Setelah kita Sedang safar Pergi jauh Jauh dari orang tua Jauh dari saudara Jauh dari kampung halaman Kita merasa Betapa hati ini Sangat rindu Dengan mereka semuanya Sangat rindu Dengan kampung halaman Dan ternyata Ujian ini ada pada Nabi Yusuf Alaihissalam Dalam keadaan dibuang Bukan sedang Pergi dalam keadaan mulia Safar dalam keadaan baik Tidak Tapi dalam keadaan Dizolimi oleh saudara-saudaranya sendiri Dan ini perkara yang sangat berat Kalau yang mendolimi orang lain Orang yang tidak dikenal Mungkin lebih ringan Lebih mudah untuk dilupakan Kalau didolimi orang yang jauh dari kita Mungkin mudah hati Untuk menerima Kalau yang mendolimi adalah Saudara sendiri Yang mendolimi orang yang paling dekat dengan kita Maka ini sangat menyakitkan Dan inilah ujian Nabi Yusuf Alaihissalam Salah satu dari Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang diuji oleh Allah Dengan ujian yang berat Dan demikian keadaan Para Nabi dan para Rasul Apakah ujian Kesabaran Ataukah ujian Bersyukur kepada Allah Sama-sama diberikan Ujian yang sangat berat Demikian ujian yang berikutnya Di antara ujian berat Yang dihadapi Nabi Yusuf Alaihissalam Tadkala Ia pun ditemukan Dan kemudian Menjadi barang dagangan Sehingga berada Di bawah kekuasaan Seorang raja Yang tentu Sesuatu yang sangat sulit Sudah jauh dari keluarga Dan ternyata Menjadi Seorang Buddha Menjadi seorang hamba sahaya Seorang yang dimiliki orang lain Dikuasai orang lain Maka Kesabaran yang kedua Kesabaran besar Dalam kejadian ini Ada pada Nabi Yusuf Alaihissalam Tetap bertakwa Kepada Allah Tetap bersabar Yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak akan menyanyiakan Seorang yang bertakwa Seorang yang bersabar Pasti akhir Dari perjalanan Seorang yang bertakwa Dan bersabar Akhir yang baik Fa'innallaha La yudhi'u ajarul muhsinin Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak akan menyanyiakan Pahala orang-orang Yang berbuat baik Pahala orang yang bertakwa Dan bersabar Ujian selanjutnya Tadkala Allah Subhanahu wa ta'ala Menguji Nabi Yusuf Dalam keadaan Sudah dewasa Sudah menjadi pemuda Yang kuat Gagah Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan permaisuri raja Istri raja Yang Cantik jelita Dalam keadaan Tidak ada orang lain Di tempat yang Pintu-pintunya Sudah dikunci Semuanya Sudah ditutup Semuanya Wanita tersebut Yang mengajak Nabi Yusuf Alaihissalam Untuk berbuat keji Dalam keadaan Nabi Yusuf Alaihissalam Sebagai seorang Hamba Seorang yang Hina Seorang yang ada Di bawah Seorang yang jauh Dari keluarga Tidak ada Seorang pun Yang mengenal Dengan Nabi Yusuf Alaihissalam Maka demikian Semakin berat Ujian tersebut Tadkala Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah Mampu Bertakwa Kepada Allah Mampu Bersabar Tadkala Menghadapi Ujian yang Sangat berat Tersebut Dan ternyata Kembali Allah Tunjukkan Pada diri Nabi Yusuf Alaihissalam Seorang yang Bertakwa Kepada Allah Seorang yang Bersabar Di dalam Menghadapi Ujian Allah Subhanahu wa ta'ala Sukses Di dalam Menghadapi Ujian tersebut Beliau pun Alaihissalam Lebih memilih Untuk Mendapatkan Ridha Allah Tetap dicintai Oleh Allah Walaupun harus Masuk di dalam Penjara Harus Hina Di dalam Penjara Demikian Keadaannya Di dalam Penjara Nabi Yusuf Alaihissalam Juga Terus Bertakwa Kepada Allah Dan Menunjukkan Kesabarannya Berdakwah Di dalam Penjara Terus Menyeru Kejalan Allah Berdakwah Kepada Tawahid Kepada Keimanan Dan Demikianlah Bersabar Bertahun-tahun Di dalam Penjara Tersebut Karena Terdolimi Dikatakan Bahwa dirinya Yang bersalah Padahal Beliau Dalam Keadaan Bertakwa Kepada Allah Bersabar Dalam Keadaan Benar Tapi Demikianlah Ujian Orang-orang Yang Salih Orang-orang Yang Beriman Diuji Dengan Ketakwaannya Diuji Dengan Kesabarannya Demikian Pula Ujian Selanjutnya Tadkala Nabi Yusuf Alayhi Salam Selamat Dari Kehinaan Tersebut Nabi Yusuf Alayhi Salam Kemudian Diangkat oleh Allah Derajat Yang Sangat Tinggi Dimuliakan Di hadapan Manusia Menjadi Seorang Raja Sehingga Punya Kesempatan Untuk Balas Dendam Dengan Saudara-saudaranya Yang Pernah Membuangnya Maka Dalam Keadaan Saudara-saudaranya Datang Kepada Nabi Yusuf Alayhi Salam Sebagai Seorang Raja Dalam Keadaan Mereka Tidak Tahu Bahwa Itu Adalah Nabi Yusuf Alayhi Salam Maka Ternyata Nabi Yusuf Alayhi Salam Membalas Kejelekan Tersebut Dengan Kebaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kisahkan Ini Di Dalam Surat Yusuf Dan Bisa Kita Baca Di Antalanya Tadi Yang Kita Baca Ayat Ke 88 Sampai Dengan Ayat Yang Ke 90 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Contoh Kepada Kita Semuanya Kisah-kisah Di Dalam Al-Quran Penuh Dengan Pelajaran Penuh Dengan Akhlak Yang Mulia Sifat-sifat Para Nabi Dan Para Rasul Yang Hendaknya Kita Pun Mengambil Contoh Dari Mereka Semuanya Di Antaranya Sifatnya Nabi Yusuf Senantiasa Bertakwa Kepada Allah Dan Bersungguh-sungguh Untuk Bersabar Menerima Ketentuan Allah Sudara 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 Sudariku Yang Dirahmati Allah Penyebutan Takwa Dan Sabar Di Dalam Satu Ayat Ini Banyak Di Dalam Al-Quran Bisa Kita Baca Di Antaranya Di Dalam Surat Ali Imran Dan Jika Kalian Bersabar Dan Bertakwa Maka Tipu Daya Musuh-musuh Kalian Tidak Akan Memberikan Bahaya Kepada Kalian Allah Subhanahu Ta'ala Menyebutkan Sifat Sabar Dan Sifat Taqwa Dengan Dua Sifat Tersebut Allah Subhanahu Ta'ala Akan Menjaga Kau Muslimin Allah Akan Menjaga Orang-orang Yang Beriman Tipu Daya Musuh-musuh Kau Muslimin Tidak Akan Berbahaya Tidak Akan Memberikan Mudarat Kepada Mereka Tadkala Mereka Senantiasa Bersabar Dan Senantiasa Bertakwa Kepada Allah Demikian Pada Ayat Yang Berikutnya Surat Ali Imran Ayat 125 Bala Intasbiru Watataku Wayatukum Min Fawrihim Hada Yumdid Kum Rabbukum Bi Khamsati Alafin Minal Malaikati Musawwimin Dan Sungguh Benar Jika Kalian Bersabar Dan Bertakwa Dan Kalian Mengharapkan Kebaikan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Allah Berikan Tambahan Kepada Kalian Bala Tentara 5 Ribu Dari Malaikat Demikian Di dalam Perang Badar Al-Kubro Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Bantuan Kepada Rasulullah S.A.W. Dan Para Sahabatnya Dan Mereka Manusia Yang Paling Bertakwa Manusia Yang Paling Bersabar Kepada Allah Tadkala Menjalani Perintah Allah Meninggalkan Larangan Allah Tadkala Menjalani Takdir Allah Di antara Takdir Tersebut Takdir Untuk Berperang Dan Itu Peperangan Yang Pertama Di dalam Islam Jumlah Mereka Sangat Sedikit Kurang Lebih 300 Pasukan Perang Kaum Muslimin Sedang Musuhnya Sekitar 1000 Pasukan Ujian Yang Sangat Berat Mereka Bersabar Mereka Bertakwa Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Kesabaran Mereka Ketakwaan Mereka Allah Berikan Bantuan Pasukan Perang Dari Kalangan Malaikat Allah Berikan Bantuan 3000 Allah Berikan Tambahan Lagi 5000 Demikianlah Bantuan Allah Pertolongan Allah Dan kasih sayang Allah Kepada Mereka Yang Bertakwa Dan Bersabar Masih Dalam Surat Ali Imran Ayat 186 Allah Berfirman Wa In Tasbiru Wat Tataku Fa Inna Zalika Min Azmil Umur Dan Jika Kalian Bersabar Kalian Bertakwa Maka Akhir Yang Baik Kembali Kepada Orang Orang Yang Bertakwa Dan Bersabar Inilah Sifat Orang Orang Yang Memiliki Keinginan Yang Besar Di Dalam Kebaikan Mereka Senantiasa Bertakwa Kepada Allah Takut Untuk Bermaksiat Kepada Allah Takut Untuk Meninggalkan Perintah Allah Mereka Berusaha Untuk Bersabar Di Dalam Hati Mereka Untuk Menerima Ketentuan Allah Menerima Takdir Allah Maka Allah Subhanahu Ta'ala Berikan Akibat Yang Baik Akhir Yang Baik Untuk Mereka Yang Bertakwa Dan Bersabar Saudara Saudari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimani Wa Rahimakum Allahu Jami'an Para 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 Ulama Menyebutkan Rahasia Dibalik Takwa Dan Sabar Kenapa Dua Sifat Ini Digabungkan Sebagian Menyebutkan Bahwa Takwa Ini Terkait Dengan Melaksanakan Perintah Allah Ya Secara Umum Seorang Yang Bertakwa Yaitu Seorang Yang Bersungguh Sungguh Melaksanakan Perintah Allah Sedangkan Yang Kedua Yaitu Sabar Seorang Yang Bersabar Artinya Seorang Yang Bersabar Untuk Meninggalkan Larangan Larangan Allah Sehingga Penyebutan Takwa Dan Sabar Yaitu Mencakup Seorang Yang Melaksanakan Perintah Perintah Allah Dan Seorang Yang Meninggalkan Larangan Larangan Allah Sebagian Ulama Menyebutkan Kenapa Disebutkan Secara Bersamaan Antara Takwa Dan Sabar Karena Takwa Ini Terkait Dengan Ketaatan Kepada Allah Yaitu Taat Kepada Allah Dalam Melaksanakan Perintahnya Taat Kepada Allah Dalam Meninggalkan Larangannya Sedangkan Sifat Yang Kedua Yaitu Sabar Setelah Takwa Sabar Artinya Bersabar Di dalam Menerima Ketentuan Allah Di dalam Menerima Takdir Allah Dalam Kehidupan Kita Tidak Semuanya Indah Tidak Semuanya Membahagiakan Tidak Semuanya Bertabur Dengan Bunga Tetapi Terkadang Ada Yang Menyedihkan Ada Yang Membuat Kita Susah Ada Yang Membuat Kita Gelisah Demikianlah Maka Sifat Sabar Lebih Dikhususkan Pada Sabar Untuk Menerima Ketentuan Allah Menerima Takdir Allah Sedara Sedari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimakum Allah Demikian Kita Mengambil Dua Sifat Yang Mulia Sifat Takwa Dan Sifat Sabar Yang Dengannya Para Nabi Dan Para Rasul Mendapatkan Derajat Yang Sangat Tinggi Para Sahabat Ridwanullah Alihim Ajmain Selalu Menerima Ketentuan Allah Mereka Selalu Berbahagia Untuk Menjalankan Perintah Allah Meninggalkan Larangan Allah Menerima Takdir Allah Maka Demikianlah Kita Semuanya Kita Sampai Pada Takwa Kita Sampai Pada Sifat Sabar Tidak 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 Kita Bersungguh Untuk Taat Kepada Allah Dalam Menjalankan Perintah Meninggalkan Larangannya Dan Senantiasa Bersabar Untuk Menerima Takdir Allah Menerima Ketentuan Allah Tentu Setelah Seorang Muslim Berusaha Bersungguh Maka Hasilnya Serahkan Kepada Allah Dan Terima Dengan Lapang Dada Demikianlah Kaedah Yang Kita Bahas Pada Sempatan Sore Yang Mulia Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Menjadi Hamba Yang Semakin Bertakwa Kepada Allah Dan Mampu Untuk Bersabar Dengan Segala Keadaan Kita Masuk Pada Sesi Tanya Jawab Pertanyaan Yang Pertama Dari Pemirsa Di Niaga TV Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Saya Membaca Al-Quran Di surat Al-Baqarah Mengenai Salat Disitu Ada Ditulis Salatul Wusta Bagaimana Ustaz Cara Mengerjakannya Atau Bagaimana Bentuk Salat Wusta Itu Mohon Pencerahan Ustaz Wassalam Waalaikumsalam Warahmatullah Assalamualaikum Atas Pertanyaannya Disebutkan Di dalam Al-Quran Tentang Sifat Dari Salat Lima Waktu Ya Dari Salat Lima Waktu Yaitu Salat Subuh Salat Zuhur Asar Maghrib Dan Isya Salat Lima Waktu Dan Masing-masing Dari Salat Tersebut Disebutkan Dalam Banyak Dalil Menyebutkan Keutamaan Dari Masing-masing Di Antaranya Salat Subuh Dan Salat Asar Dimana Itu Salat Yang Disaksikan Oleh Para Malaikat Yang Menjaga Di Malam Hari Dengan Malaikat Yang Menjaga Di Siang Hari Mereka Bergantian Dan Mereka Berjumpa Di Waktu Salat Subuh Dan Di Waktu Salat Asar Maka Disini Keutamaan Salat Subuh Dan Salat Asar Di Antara Penamaan Dari Salat Asar Dinamakan Adalah As-salatul Wustah Ya As-salatul Wustah Ini Adalah Salat Salat Asar Ya Sebagian Ulama Menyebutkan Tafsirnya Adalah Salat Salat Asar Ini Menunjukkan Akan Keutamaan Salat Asar Dan Benar Kita Dapati Dimana Salat Subuh Dan Salat Asar Ini Cukup Berat Salat Subuh Karena Sedang Asik-asiknya Seorang Tidur Sedangkan Di Waktu Asar Asik-asiknya Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Sehingga Dianggap Nanggung Ya Tanggung Nantilah Ya Salat Nanti Jam 4 Setengah 5 Demikian Maka Jangan Sampai Terlewatkan Dua Salat Tersebut Tentu 5 Salat Semuanya Namun Masing-masing Punya Punya Kelebihan Disebutkan Di dalam Hadith Askalus Salah Alal Munafikan Salatul Isya Was Salatul Subuh Salat Yang Paling Berat Bagi Orang-orang Munafik Adalah Salat Isya Dan Salat Subuh Salat Isya Karena Sudah Gelap Saatnya Untuk Tidur Dan Manusia Tidak Melihatnya Karena Gelap Gulita Demikian Pada Salat Subuh Masih Ngantuk Dan Di masjid Pun Gelap Tidak Ada Yang Melihatnya Seandainya Tidak Tidak Hadir Dalam Salat Berjamaah Demikian Sifat Munafik Paling Berat Mengerjakan Salat Isya Dan Salat Subuh Maka Tanda Seorang Bisa Selamat Dari Sifat Munafik Di Antara Tanda Tersebut Bersungguh Melaksanakan Salat Isya Dan Salat Subuh Berjamaah Tentu Ini Yang Wajib Bagi Laki Laki Dan Bagi Wanita Tetap Salat Tepat Waktu Apakah Di rumah Ataupun Ataupun Di masjid Demikian Allah Ta'ala A'lam Issa' Berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Anda Mau Bertanya Apakah Melalaikan Malaikat Rakib Dan Atid Itu Hanya Satu Malaikat Dan Apakah Itu Sifat Malaikat Syukran Barakallahu Fikum Afan Wafikum Barakallah Jazakum Allah Khairan Sedara-sedari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimani Wa Rahimakum Wallahu Jami'an Disebutkan Di dalam Al-Quran Sifat Rakibun Atid Ma Yalfidhu Min Qawlin Illa Ladeyhi Rakibun Atid Tidaklah Seorang Hamba Berucap Dengan Satu Ucapan Kecuali Ada Di Sisinya Dua Malaikat Yang Memiliki Sifat Rakibun Atid Yaitu Malaikat Yang Mencatat Amal Kita Di dalam Pembahasan Akidah Disebutkan Malaikat Bersama Dengan Seorang Manusia Itu Ada Empat Ada Malaikat Yang Ada Di depan Menjaga Kita Ada Yang Di belakang Menjaga Kita Ada Dua Malaikat Yang Mencatat Amal Kita Nah Disini Dua Malaikat Tersebut Yang Mencatat Amal Kita Amal Kejelekan Dan Amal Kebaikan Sifat Dari Dua Malaikat Tersebut Adalah Rakibun Atid Rakib Adalah Sangat Mengawasi Sedangkan Atid Itu Sangat Mencatat Artinya Dua Malaikat Tersebut Tidak Akan Melewatkan Apa Yang Kita Ucapkan Apa Yang Kita Kerjakan Apa Yang Ada Di Dalam Hati Kita Selama Itu Bagian Daripada Yang Harus Dicatat Karena Ada Isi Hati Yang Tidak Dicatat Keinginan Keinginan Bisikan Bisikan Yang Tidak Ada Niatan Untuk Mengerjakan Tidak Ada Usaha Untuk Mengerjakan Itu Tidak Tidak Dicatat Ada Pun Niatan Niatan Dari Satu Amal Dari Satu Ibadah Maka Semuanya Akan Dicatat Sehingga Tidak Ada Yang Terlewatkan Kenapa Karena Sifat Dari Dua Malaikat Tersebut Adalah Rokibun Atid Yaitu Sangat Mengawasi Tidak Pernah Lalei Tidak Pernah Ngantuk Tidak Pernah Tidur Rokib Sangat Mengawasi Dan Sifat Yang Kedua Atid Tidak Lalei Sehingga Lupa Tidak Mencatat Malas Tidak Mencatat Tidak Selalu Mencatat Maka Disifati Atid Demikianlah Dua Nama Tersebut Bukanlah Nama Malaikat Tetapi Sifat Dari Malaikat Yang Mencatat Amal Sifat Dari Keduanya Rokibun Atid Sangat Mengawasi Dan Sangat Mencatat Allah Ta'ala A'lam Bissawa Tapi Berikutnya Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Ustaz Bagaimanakah Hukum Memelihara Reptil Selain Ular Misalkan Kura-kura Jazakumullah Khairan Wa'iyakum Jazakumullah Khairan Sedara-sedari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimakumullah Terkait Dengan Hobi Di Antara Hobi Yaitu Memelihara Reptil Memelihara Binatang Bagaimana Hukumnya Tentu Disini Kita butuh Memahami Dari sisi Kaedah Terkait dengan Binatang Ada Binatang-binatang Yang diharamkan Oleh Allah Karena Binatang tersebut Dilarang Untuk Dibunuh Demikian Binatang tersebut Dilarang Ya Atau Diperintahkan Untuk Dibunuh Ya Ini dari Sisi Halal Dan Haramnya Maka Yang diperintahkan Untuk Dibunuh Itu Binatang Yang haram Untuk Dimakan Yang dilarang Untuk Dibunuh Itu juga Haram Untuk Dimakan Ada Disana Binatang-binatang Tadi Yang diperintahkan Untuk Dibunuh Ya Seperti Perintah Untuk Membunuh Ular Untuk Membunuh Cicak Untuk Membunuh Tikus Ya Demikian Binatang-binatang Buas Ya Binatang Buas Tentu Ini haram Karena Memiliki Taring Taring Yang dipakai Untuk Menangkap Mangsanya Demikian Memiliki Cakar Untuk Menangkap Mangsanya Artinya Ini Binatang Buas Maka Ini Binatang Yang haram Dagingnya Untuk Dimakan Ini Juga Terkait Dengan Hobi Untuk Memelihara Maka Binatang-binatang Yang Buas Seperti Itu Tidak Boleh Dipelihara Ya Haram Untuk Dipelihara Kenapa Demikian Karena Diperintahkan Untuk Dibunuh Seperti Ular Misalnya Ya Tikus Misalnya Ya Kemudian Terkait Dengan Binatang-binatang Buas Tadi Tentu Ini Menghambur-hamburkan Uang Ya Ini Akan Menghabis-habiskan Uang Tentu Lebih Baik Untuk Ditinggalkan Sehingga Dari Pertanyaan Anda Kalau Itu Memelihara Ular Jelas Ini Tidak Boleh Karena Islam Memerintahkan Untuk Membunuh Ular Tentu Kita Beriman Dengan Apa Yang Allah Inginkan Hikmah Di Balik Perintah Tersebut Hikmah Di Balik Sebuah Syariat Sedangkan Untuk Kura-kura Ya Kura-kura Ini Binatang Yang Biasa Sebagaimana Hobi Memelihara Ayam Memelihara Burung Memelihara Kelinci Misalnya Ya Suatu Yang Biasa Termasuk Dari Binatang Laut Atau Binatang Air Semua Binatang Air Ini Binatang Yang Halal Untuk Dimakan Dagingnya Ini Secara Umum Selama Tidak Berbahaya Maka Halal Sehingga Binatang Binatang Yang Seperti Ini Pun Boleh Dengan Catatan Bahwa Hobi Jangan Sampai Kemudian Melampaui Batas Berlebih Boleh Memelihara Kucing Misalnya Seorang Sampai Punya Kucing 50 Ekor Punya Kucing Sampai 100 Ekor Ya Dalam Satu Bulan Mengeluarkan Uang Banyak Sekali 10 Juta 15 Juta Untuk Mengurus Dan Memberikan Pakan Binatang Tersebut Ini Melampaui Batas Sesuai Dengan Kebutuhan Saja Mungkin Cukup Punya Satu Dua Punya Tiga Wajar Demikian Maka Anda Yang Pengen Punya Kura Kura Pengen Pelihara Kura Kura Misalnya Ini Salah Satu Contoh Selama Itu Bukan Binatang Yang Najis Bukan Binatang Yang Diperintahkan Untuk Dibunuh Boleh Dipelihara Selama Itu Tidak Melampaui Batas Dan Tadi Yang Saya Sampaikan Kalau Sampai Mengeluarkan Banyak Harta Tentu Lebih Baik Untuk Diberikan Kepada Fakir Miskin Diberikan Kepada Janda Ya Mereka Mereka Kau Muslimin Yang Sangat Membutuhkan Tentu Ini Lebih Besar Pahalanya Allah Ta'ala Alam Bissab Tapi Berikutnya Bagaimana Sikap Kita Ketika Proses Ta'aruf Sudah Berjalan Sudah Saling Cocok Tapi Kodar Allah Orang Tua Tidak Setuju Syukran Sudara Sudari Yang Dirahmati Allah Proses Menikah Ini Menggabungkan Antara Keinginan Si Anak Dan Keinginan Orang Tua Ada Pun Untuk Calon Laki-laki Calon Mempelai Laki-laki Maka Seorang Laki-laki Secara Mandiri Boleh Menikah Seandainya Pun Tanpa Wali Seorang Laki-laki Bisa Menikah Karena Tidak Ada Syarat Wali Untuk Laki-laki Termasuk Dari Akhlak Dan Adab Tentu Tetap Berbuat Baik Pada Mungkin Minta Pendapat Orang Tua Walaupun Laki-laki Walaupun Secara Hukum Tidak Wajib Demikian Ada pun Wanita Jelas Wanita Ada Syarat Dari Wali Dimana Pernikahan Tidak Sah Kecuali Ada Wali Sehingga Ketika Terjadi Pernikahan Maka Ini Menggabungkan Dua Keinginan Keinginan Si Putri Tersebut Si calon Mempelai Wanita Tersebut Dan Keinginan Walinya Keinginan Ayahnya Kalau Dua-duanya Sama-sama Cocok Sama-sama Menerima Disitulah Terjadi Akad Nikah Terjadi Pernikahan Si Anak Perempuan Tidak Boleh Dipaksa Untuk Menikah Demikian Juga Orang Tua Juga Ditunggu Izinnya Untuk Bisa Menikahkan Untuk Bisa Ridho Dengan Pernikah Demikian Secara Hukum Fikihnya Oleh Karenanya Kalau Dari Sisi Ikhwan Dan Akhwat Sudah Cocok Sudah Sama-sama Ingin Masuk Dalam Pernikahan Tetapi Ternyata Orang Tua Belum Setuju Maka Bersabar Untuk Bisa Untuk Bisa Menyampaikan Kepada Orang Tua Mengambil Hati Orang Tua Sampaikan Dengan Cara Yang Baik Ya Dan Banyak Berdoa Kepada Allah Mudah-mudahan Hati Orang Tua Dibuka Sehingga Bisa Menerima Seandainya Sudah Berusaha Ternyata Orang Tua Tetap Tidak Menerima Maka Ambil Jalan Yang Berikutnya Mungkin Bukan Dengan Ikhwan Tersebut Ya Coba Terus Berusaha Mudah-mudahan Allah Berikan Jodoh Yang Benar-benar Memberikan Manfaat Dan Kebaikan Kepada Anda Di Dunia Dan Di Akhirat Satu Catatan Terkadang Apa Yang Kita Inginkan Apa Yang Kita Anggap Cocok Belum Tentu Itu Baik Buat Kita Dan Allah Yang Mahat Tahu Oleh Karenanya Disyariatkan Untuk Salat Istikhara Wallah Ta'ala A'lam Bisawab Taya Berikutnya Bagaimana Cara Bersabar Ketika Terlilit Hutang Tidak Kunjung Lunas Dan Doa Apa Saja Yang Bisa Dipanjatkan Agar Segera Lunas Hutang Saudara Saudari Para Bermirsa Dan Para Pendengar Rahimahkum Allah Ujian Dan Cobaan Allah Sangat Banyak Sangat Bermacam Macam Ada Yang Diuji Dari Sisi Suaminya Diuji Oleh Allah Dengan Kesabaran Kepada Istrinya Diuji Oleh Allah Dengan Anak Anak Diuji Oleh Allah Dengan Tetangga Diuji Oleh Allah Dengan Sahabat Sahabat Teman Temannya Diuji Oleh Allah Dengan Sedikit Harta Diuji Allah Dengan Sakit Ada Yang Diuji Allah Dengan Dengan Hutang Demikian Masing-masing Tentu Sesuai Dengan Kadar Keimanan Kita Karena Allah Menguji Kita Sesuai Dengan Kadar Keimanan Masing-masing Maka Wajib Untuk Husnudan Kepada Allah Berpersangka Baik Kepada Allah Tentu Ujian Tersebut Sesuai Dengan Kemampuan Anda Anda Berusaha Dengan Sungguh-sungguh Tadi Kewajibannya Pertama Untuk Berusaha Dengan Sungguh-sungguh Yang disebut Dengan Tawakal Kemudian Yang kedua Menerima Apa yang Allah Berikan Pada Kita Muhasabah Dalam Kehidupan Kita Mungkin Banyak Dosa Dan Maksiat Yang Dulu Kita Kerjakan Lebih Diputuhkan Untuk Beristighfar Dan Banyak Bertaubat Kepada Allah Mungkin Karena Sebab-sebab Yang Lain Ya Ada Makanan Minuman Yang Mungkin Tidak Halal Masuk Dalam Diri Kita Sehingga Doa Kita Sulit Diterima Oleh Allah Demikian Kita Banyak Muhasabah Bersungguh-sungguh Dan Banyak Berdoa InsyaAllah Allah Subhanahu Ata'ala Akan Berikan Kemudahan Untuk Kita Dan Tidak Ada Yang Sulit Buat Allah Tidak Ada Yang Besar Dihadapan Allah Hutang Yang Anda Punyai Dihadapan Allah Sangat Kecil Maka Kembali Pada Allah Minta Pada Allah Merengek Dan Menangis Kepada Allah Minta Pada Allah Allah Yang Memberikan Kepada Hambannya Manusia Tadkala Menghadapi Seorang Yang Minta Dan Terus Meminta Dan Merengek Mungkin Hati Akan Luluh Tidak Mampu Untuk Bertahan Mungkin Akan Memberi Bagaimana Dengan Allah Subhanahu At'ala Yang Maha Penyayang Dan Allah Tentu Memiliki Perumpamaan Yang Lebih Tinggi Maka Allah Pun Demikian Tidak Akan Membiarkan Hambannya Tadkala Bersungguh Sungguh Untuk Berdoa Kecuali Allah Pasti Akan Kabulkan Taib Berikutnya Bagaimana Menyikapi Saudara Yang Telah Menyakiti Perasaan Dengan Kata-kata Kami Diam Karena Dia Punya Materi Dan Kami Dikatakan Miskin Taib Syukran Atas Pertanyaannya Saudara Saudariku Yang Dirahmati Allah Ujian Yang Anda Hadapi Terkait Dengan Ujian Dari Sisi Keluarga Ya Tadi Saya Katakan Kadang Diuji Dengan Istri Diuji Dengan Suami Diuji Dengan Orang Tua Diuji Dengan Anak Ada Yang Diuji Dengan Saudara Ya Maka Jalan Yang Terbaik Luruskan Niat Bersihkan Hati Anda Berusaha Untuk Semakin Mendekatkan Diri Pada Allah Kuatkan Dengan Ilmu Sehingga Tidak Sampai Berucap Yang Salah Tidak Sampai Bersikap Dan Berbuat Yang Salah Tidak Ada Yang Mengotori Hati Tidak Ada Suudun Di Dalam Hati Sehingga Yang Terpenting Buat Anda Anda Harus Benar Jangan Sampai Orang Lain Salah Anda Ikut Ikutan Salah Orang Lain Salah Anda Balas Dengan Salah Juga Jangan Sama Sama Tidak Baik Sama Sama Jelek Kalau Demikian Ya Maka Kalau Anda Berilmu Anda Berakhlak Mulia Anda Seorang Hamba Yang Salah Yang Dekat Kepada Allah Tentu Anda Mudah Menyikapi Keadaan Yang Demikian Ya Ketika Ada Ucapan Yang Tidak Baik Anda Katakan Bahwa Ini Semuanya Datang Dari Allah Ini Takdir Allah Bersabar Ya Dan Kalau Anda Bersabar Dan Ucapan Tersebut Tidak Benar Maka Ada Hisab Allah Di Akhirat Pun Semuanya Akan Dihisab Oleh Allah Dalam Keadaan Anda Benar Ya Oleh Karenanya Tentu Dengan Ilmu Dengan Amal Dan Kedekatan Anda Kepada Allah Kesungguhan Anda Untuk Kembali Kepada Allah Maka Itu Menjadi Solusi Semuanya Termasuknya Adalah Permasalahan Yang Demikian Allah Ta'ala A'lam Bersawab Taib Berikutnya Assalamualaikum 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 Saya mau bertanya Sudah hampir Satu bulan Saya mengalami Gangguan Sulit tidur Padahal Sebelumnya Sebelum tidur Saya sudah berdoa Hati saya Selalu gelisah Dan was-was Apa yang harus Saya lakukan Taib Sedara-sedari Yang dirahmati Allah Para pemirsa Dan para pendengar Rahimakumullah Keadaan Yang demikian Bisa Karena Sebab Ya Kejiwaan Bisa juga Karena disebabkan Terkait dengan Keilmuan Ya Kalau dari Sisi Kejiwaan Mungkin Anda Bisa Konsultasi Dengan orang-orang Yang Mumpuni Orang-orang Yang Punya Kehalian Dalam masalah ini Ya Dalam masalah Kejiwaan Ya mungkin Seorang psikolog Yang tentu Muslim Yang baik Agamanya Kalau dari Sisi agama Dari sisi Ilmu Ya Maka Anda Harus Lebih serius Untuk Mempelajari Agama Allah Kemudian Mengamalkan Ilmu tersebut Dekatkan diri Kepada Allah Dengan banyak Berdikir Jaga Dikir pagi Dan sore Perbanyak Untuk membaca Al-Quran Di waktu-waktu Yang mustajab Minta kepada Allah Ya diantaranya Di waktu Beramal Salih Banyak berdoa Ketika Adhan dengan Ikhoma Berdoa Di sepertiga Malam terakhir Bangun Salat malam Dan banyak Berdoa Ya Kalau Di masa lalu Ada dosa-dosa Dan maksiat Tentu kita semuanya Banyak dosa Dan maksiat Berbanyak istighfar Dan berbanyak taubat Ya Maka ketenangan jiwa Ketenangan hati Ya tentu akan mendatangkan Kebaikan buat anda Dan akan menghilangkan semua kesulitan Teri Gelisah Was-was Tidak tenang Tidak bisa tidur Ya Tentu ini akan segera Sirnah Segera hilang dari anda Tadkala anda semakin dekat Kepada Allah Bukankah dengan mengingat Allah Maka hati menjadi tenang Dan mengingat Allah Tidak semuanya dengan Hanya dengan lisan Dengan bertikir Mengingat Allah bisa dengan Salat Mengingat Allah bisa dengan Berpuasa Mengingat Allah bisa dengan Baca Al-Quran Demikian Mengingat Allah bisa dengan Menghadiri atau mendengarkan Majlis ilmu Bersungguh-sungguh Untuk mengamalkannya Maka jelas ini Janji Allah Hati menjadi tenang Mudah-mudahan Allah Segera mengangkat Sifat Susah dan gelisah Pada anda Dan memberikan Kebahagiaan dan ketenangan Pada kita semuanya Wallahu ta'ala Alam bisawab Ini yang kita kaji pada Sempatan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Untuk semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh